Gimana rasanya ketika lagi santai di rumah, tiba-tiba ditagih uang yang bahkan kamu gak pinjam? Itulah yang dirasakan sama ratusan warga sebuah desa di Garut yang tiba-tiba punya utang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Kok bisa ya? Ima Sri Budianti adalah warga yang pertama menyadari kejanggalan ini. Dia cerita kalau tiba-tiba didatangi petugas PNM atau Permodalan Nasional Madani, BUMN di bidang pinjaman UMKM. Si petugas datang untuk menagih utang ke adik iparnya, padahal si adik ipar tidak pernah meminjam uang. Mereka pun segera mengecek ke pihak berwenang, tapi kemudian malah terungkap bahwa sebagian besar wanita di desa tersebut ternyata terdata berutang di PNM, meskipun mereka tidak pernah mengajukan pinjaman. Nah, dugaannya, data mereka bocor nih. Jadi, di PNM itu, pinjaman tidak harus menggunakan KTP asli, cukup surat keterangan. Kelonggaran ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman dengan surat palsu. Pihak kepolisian sampai membuka posko pengaduan terkait masalah ini lho. Saat ini, sudah lebih dari 500 laporan yang masuk. Aduh, ayah-ayah, wae. Kebocoran data ini bukan hal baru di Indonesia. Beberapa waktu lalu, terjadi kebocoran 34 juta data paspor dan kebocoran 330 juta data dukcapil, akibat terjadinya peretasan. Data ini kemudian dijual di pasar gelap dan dimanfaatkan untuk promosi dan aksi kejahatan. Hmm, semoga perlindungan data di Indonesia lebih diperhatikan lagi sama pemerintah ya. Jangan sampai hal kayak gini kejadian lagi. Kalau menurut kamu, apa nih yang harus dilakukan pemerintah? Komen ya! Terima kasih telah menonton!